PJS Gubernur Jambi Sudirpan membuka sosialisasi advokasi dan pendampingan implementasi program kerjasama luar dekri rupa sakit di Provinsi Jambi. Kegiatan ini diharapkan bisa memberikan manfaat besar sekaligus juga memberikan pembahasan secara komprehensif tentang kerjasama luar dekri sehingga dapat berujuk pada regulasi yang berlaku pada perundang-undangan. PJS Gubernur Jambi Sudirpan mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada pihak Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dari Direkturat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Jambi, sekaligus juga dalam rangka sosialisasi advokasi dan pendampingan implementasi program kerjasama luar dekri rupa sakit di Provinsi Jambi. Bertempat di Aula Diklat RS Udeh Raden Matahir Jambi, Rabu 16 Oktober 2024. Dalam arahannya, Sudirman menyampaikan bahwa kerjasama luar negeri rumah sakit tentunya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat publik yang dilaksanakan oleh rupa sakit. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jambi menyambut dengan sangat baik acara ini. Pemerintah Provinsi Jambi melalui rupa sakit Raden Matahir memiliki pemahaman yang baik dan komprehensif tentang kerjasama luar negeri rumah sakit dengan memedomani seluruh peraturan atau regulasi yang berkaitan. Pembangunan sektor kesehatan merupakan salah satu prioritas utama dalam pembangunan nasional dan pembangunan daerah, baik yang sifatnya preventif atau penjagaan maupun yang sifatnya kuratif atau pengobatan, termasuk di dalamnya layanan yang dilakukan di rumah sakit. Kerjasama luar negeri rumah sakit juga merupakan bagian dari upaya pemerintah dan pihak terkait untuk meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit. Sudirman berharap agar rumah sakit Raden Matahir dan rumah sakit lainnya di Jambi bisa menggadakan kerjasama luar negeri untuk meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit secara berkesinampukan dan peningkatan pelayanan rumah sakit juga turut berdampak positif terhadap peningkatan kemajuan daerah. Ini upaya kita bersama teramat khusus adalah dalam upaya peningkatan pelayanan di rumah sakit yang kita harapkan nanti kerjasama ini tidak terlalu lama untuk segera ditindaklanjuti. Yang kedua, kerjasama luar negeri ini juga tetap harus memperdomani regulasi peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, kita berharap sih ada semacam transformasi knowledge ya ilmu pengetahuan. Termasuk juga ada upaya kerjasama dalam penataan ibrastruktur misalnya. Kemudian peningkatan kualitas sumber daya manusia. Jadi kalau memang kita punya sumber daya manusia bisa dilakukan studi ke lebih tinggi lagi. Kalau ada spesialis bisa ada sub-spesialis atau mungkin pada jenjang yang lebih tinggi lagi. Sudirman meminta kepada seluruh peserta untuk mengikuti sosialisasi advokasi identika sebaik-baiknya. Agar rumah sakit Raden Matahir Jambi siap melaksanakan kerjasama luar negeri. Untuk meningkatkan kinerja rumah sakit umum daerah Raden Matahir, domen meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Provinsi Jambi.